Halo, selamat pagi, selamat siang, sore dan malam Jumpa lagi di Yuli Morin Channel Hari ini saya mau bikin sapi panggang Spesial untuk acara Open House Lebaran di Ruah Yuli Morin Jadi saya cuma bikin daging panggang aja Karena saya sibuk kerja Terus yang kedua, tangan saya gak bisa banyak-banyak bekerja Dan yang ketiga, saya juga Apa ya Mungkin kalaupun ada acara Saya mungkin jatuhnya cuma bisa hari Sabtu dan Minggu Lihat, lihat Eh, ala 9 Uuuuh Aku akan salah, yang tau Ini dia, saya sudah di Kankiku Di tempat daging biasa saya beli Di Bu Butcher Ini Mbak apa emas, suaranya Ngebass banget Tapi saya lihat dia ada antiknya Terus ada dadanya, suaranya Kayak laki-laki banget Mungkin ini mbak, tapi ngerokok Rokok berat kayaknya Ini lagi nyiapin roast beef saya Jadi ini beratnya Satu setengah kilo Tadinya mau dikasihnya satu kilo seratus gram Terus saya bilang gak cukup Misalnya tukang makan daging Selama dia diganti Ambil yang satu kilo setengah Mudah-mudahan sih cukup ya Lagi diikat Karena roast beef itu Supaya dia Bentuknya jadi bagus Terus bulat gitu ya Kalau dipotong Dia enggak Enggak Apa ya Blak gitu loh Apa sih namanya Tidak Memble 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 Bener gak sih Ini udah selesai Yuk sekarang Kita pulang Ini dia Dagingnya sudah jadi Sudah Apa namanya Diikat sama dia Ini kira-kira untuk 6 orang ya Besar banget ya Tuh Besar banget Dan Ini untuk 6 atau 8 orang ini Dagingnya diikat Supaya tidak Enggak Blak gitu ya Tadi itu Mbak apa emas Saya gak tau ya Suaranya gede banget Kayak laki-laki Mungkin emas kali ya Ini mungkin Ini mau taruh di bawah Ini bagian bawah Ini bagian atas Oke Ini mau saya taruh Di dalam Wadah dulu Mau bikin dessert dulu Ini mau saya taruh Dulu disini Uh Pas banget Pas banget Ini saya sisihkan dulu Nanti saya slip-slipin Bawang putih Seperti Biasa Slip-slipin bawang putih Oke Sekarang saya mau bikin Cheesecake dulu Cheesecake Cobleron ya guys Sekarang Sebelum kita Prepare Daging dan Temannya Saya mau bikin Cheesecake dulu Yaitu cheesecake Dua cheesecake Pakai coklat Tobleron Dan yang satu Cheesecake normal Resepnya seperti Yang dibuat Biasa dibuat Mbak Rini Yang gak pakai Biskuit bawahnya ya Jadi ini cheesecake Bener-bener Cheesecake total Yang ada terigunya Satu sendok makan Oke Kita lihat aja Jadi saya pakai yang Apa namanya Mini Ini ya resepnya yang mini Karena Cheesecake itu Kalau bikin banyak Kenapa Jadi yang satu Mau saya bikin Pakai tepung maizena Karena Biar Iria bisa makan Dan Sisanya Saya pakai Terigu Nanti saya mau lihat Bedanya apa Ini bener-bener Praktik banget ya Gampang Ini saya mau Cuci dulu Saya pakai Dua telur Dua sendok makan Gula Kemungkin ini Kira-kira 125 Kali ya Jangan manis-manis Karena Sudah manis Jadi Saya mau pakai Maizena aja Biar dua-duanya Iria bisa makan Jadi Jadi nanti ada Mbak Trini Ada mas botak Aduknya biasa aja Kita pakai Ini Terus saya pakai Creme frais 200 ml Aja ya Kalau pakai Resep full Ah no Ini 200 Apa-apa Berapa Oh iya 200 Jadi pakainya setengah Aja Jangan lupa Vanilla Biar Nggak bau Amicia Oke Dan Ininya setengah aja 100 ml Aja Karena pakai Setengah resep Ya Ya Kira-kira Segitu Mungkin Kalau nggak ada Creme Mungkin pakai Susu juga bisa Dicoba aja Kalau nggak dicoba Kita nggak tahu Terus Ini Maizenanya Kira-kira 1 sendok Saya mau saring Takut Bergerindil Jadi saya mau Saring aja Ya Kalau main Sama temennya Gitu 1 sendok Kurang ya Seperti Deneng area Ini Iria Yang Black Ya Yang Hitam Susah Ini Nanti Nanti juga Mencairin Nggak apa-apa Ini Seininya Nanti Dia mencair Tak 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 Nanti kita Taruh lagi Di atasnya Ya Ini kita Coba Segini aja Dulu Mana sendok Tadi Tak Tuk 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 Oke Sudah Saya tambahkan Toblerone Kalau Mama Melani bikin brownies Toblerone Kalau saya bikin cheesecake Toblerone Kita masukkan cheesecake-nya ke dalam oven Dan ini benar-benar mini ya Cheesecake mini Saya pasang waktu 30 menit Sekarang kita kupas beberapa kentang kira-kira untuk 1,2,3,4,5,6 6 adult sama 2 anak-anak Kita potong besar-besar aja biar Biar puas makannya Jadi nanti saya campur Pakai 1 Bawang Bombay Oke Saya rasa ini sudah cukup ya Saya kasih garam Di sebelah Biasanya sih sih enak lebih pakai bawang Pakain aja deh Sekarang bateri ini gak boleh bawang Tapi saya doyan Siap akan gede-gede aja Saya iris besar begini ya Pak 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 Jadi biar kelihatan Kan gede-gede nih bawang ini Gatau kenapa gak ada kodoyan bawang Itu anak Heran Oregano-nya gak ada Jadi saya pakaiin herb aja Heran 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 Jadi saya pakaikan bawang putih Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk Alah Saya pakai tangan ya biar Biar mantap Jadi karena lebaran saya kerja disini kalendernya bukan kalender Indonesia ya jadi orang sini di Eropa khususnya tidak ada kalender di kalender tidak ada libur lebaran terus kerja pun gak ada THR jadi saya gak ada dapet THR THRnya dari suami ini dia cheesecake nya sudah 3 menit lagi bunyi jadi ini mau saya kecilin apinya cakep deh saya kasih tau guys lumayan cantik ini yang gak pake coklat yang ini pake coklat sekarang saya mau masukkan kentang ini ke dalam oven jadi api kecil sekarang kita bikin telur mimosa cara bikinnya kita simak langsung yuk bahannya tuna 1 kaleng atau 2 kaleng mayonaise sama kuning telur kuning telurnya saya ini sudah cepet-cepetin ya kuning telurnya kira-kira dari 6 kita kasih mayonaise nya saya suka merk ini karena gak terlalu enak ya kurang lebih 3 sendok makan kita lihat kita kasih kecap sedikit biar warnanya nge-pink tapi opsional ini ya lalu kita isi ke dalam telur kita isi dulu lubang-lubang telur kuning telur baru kalau ada sisanya kita masukkan kita penuhin sekarang sentuhan terakhir nah telur yang kita sisain tadi itu untuk toppingnya ya ini namanya telur mimosa kesukaannya kuku cheesecake-nya agak sedikit kisut tapi tidak apa-apa karena ini sudah mendingin saya mau taruh di kulkas udah agak sedikit dingin tadi masih panas saya mau masukkan ke kulkas ya kita cicipin nanti oke sekarang saya mau bikin saus champignon paper saya masukkan champignonnya paper terlalu ala kimian tuh apa gitu kalau orang Perancis bilang wow konekasi ini yang banyak karena memang untuk bikin saus paper sauce ya aduh baju saya baju putih saya kita kasih barang bawang putih dan kita kasih maizena kira-kira satu sendok teh ya kita lihat ini cuma saus aja ya saus terus ini sisa tadi krem halah ini tidak ada sisa-sisaan lagi nggak numpuk di kulkas tapi kalau saya nggak punya udah gini aja udah matikan ini mejanya ya karena totalnya ada 8 orang sama anak-anak jadi kita pasang 8 piring lihat guys tamu gue disuruh datang jam 9 setengah 9 udah datang lihat siapa yang nomor lihat eh a la 9 kita ini dagingnya jadi mengkeret ya guys aku kelupaan tadi pas belnya bunyi ini kekencangan apinya sekarang saya mau potong saya mau potong nanti saya mau masukkan lagi biar hangat ini masih merah ya karena Koko makannya merah maksudnya merah itu red 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 you want to cut? portari lipa dan masin dan lepur saya akan mulai balik bawa bawa horset perah pukul Sisi, boleh ikut pukul tidak, boleh ikut pukul oh pukul saya mau basah nanti kita beli lagi katanya baginya keras basah redondo dengan kiku ini terlalu merah buat mbak Trini ini mau saya masukin lagi ke saya masukkan lagi ke dalam karena orang Spanyol gak makan merah begini ya guys ini buat mereka terlalu merah saya masukkan lagi ke dalam kawasan saya masukkan lagi ke dalam oven Iria, baik-baik, bukan? ya, baik-baik ya prima baik-baik, Manuela baik-baik saya mau ayude, lebih banyak baik-baik, kita dapat lebih terlihat masaknya juga lo masaknya itu makaknya mau ayam untuk meninggal sebaik makaknya mau sesapa saya akan beli asal kamu datang teman-teman setiap teman-teman setiap teman-teman mereka makan aku sih enggak ya aku mau tanya Dhani dulu Mayu dan ayo dagingnya red atau rosa atau cook red meat nya sedang medio Dhani juga kalau Manu masukannya merah kalau aku sedang ini mau dimasukin lagi ke oven Dhani kayak gini dia suka ini pero yo no yo medio-medio aku mau masukin lagi ke oven oh chef si ui 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 chef ui 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 chef wala jadi yo si kalau Dhani begitu ini Alexandra anak-anak kita masukin lagi di oven ini ini sisa dagingnya ya kata Koko keras katanya Koko mah susah orangnya guys sekarang kita makan keju 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 Uuuuh Uuuuh Lain keju Lain keju Lain keju Kamu se llamam normal Kamu sepate Kamu sepate Kamu sepate Kamu 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 Merejane Elejana Jangan ada Kekju 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 No Kekju 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 keju karena kejunya bawa dari sana ya dari Prancis ini dia kuehnya ini postre dessert hari ini Saya berada di motor, sangat serius, dengan 15 tahun, yang harus menjelaskan dengan motor. Saya berada di 1,5 tahun di rehabilitasi. Saya tidak boleh bergerak. Ini juga jip di Chobaya, guys. resepnya udah saya kasih tahu ya enak banget karena ini enak, karena resepnya juga enak karena banyak kuenya jadi gak dihabis sudah selesai, sudah selesai adios Trini, ciao selesai sudah acaranya jam 1 kurang, jam 2, setengah 2 kurang sampai disini dulu videonya saya sambung lagi besok karena mereka mau pulang dan semuanya senang makan dan lain-lain sampai ketemu di video berikutnya saya mau tidur, mau beberapa beberapa besok aja karena sebagian sudah dimasukin ke cuci piring dan mereka mau pulang adios adios, adios, adios adios, adios adios astagfirullah astagfirullah ya veremos, ya veremos udah mengundang mengundang kesini lagi sampai ketemu tanggal 4 Juni katanya udah mau main undang aja dia ah ah gimana orang itu adios 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 lu udah main ngundang aja lu tanggal 4 Juni adios 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 Terima kasih.